Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat Dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar matematika tentang satuan kecepatan Sebelumnya kalian persiapkan dulu ya Alat tulisnya buat mencatat materi hari ini Nah, langsung aja nih kita masuk ke materi Satuan kecepatan Nah, di satuan kecepatan ini yang harus kalian tahu itu Yang pertama ada satuan jarak dan satuan waktu ya Jadi yang satuan jarak itu yang seperti ini nih Tangganya Tahu kan kalian udah belajar kan Yang K, H, D, M, B, C, M Nah, kayak gini Kalau satuan waktu itu yang satu jam sama dengan 60 menit Satu menit ada 60 detik Satu jam 3600 detik Seperti itu Nah, kita langsung nih masuk ke contohnya yang pertama nih 72 km per jam sama dengan berapa meter per detik ya Nah, berarti kita harus tahu dulu nih Kita ubah dulu nih kilometer ke meter Coba kita lihat nih Dari kilometer ke meter turun berapa nih Turun 1, 2, 3 Berarti nolnya nambah 3 Kita tulis 72, nolnya 3 1, 2, 3 meter Satu jam itu ada berapa detik ya Iya, betul Satu jam itu ada 3600 detik Udah deh Kita hitung Kita jumlahkan nih berapa Nah, ini nolnya bisa kita corot ya Corot 2 Corot 2 Nah, 720 dibagi 36 berapa ya Ya, betul 20 20 meter per detik Selesai deh Gampang kan Jadi, yang pertama kalian ubah dulu Jaraknya Kemudian kita lihat Kesatuan waktunya Kayak gitu Coba soal kedua ya Nih, ada 24 km per jam Diubah ke meter per menit Nah, 24 km ini tadi Turun ke meter itu Nolnya bertambah 3 Berarti sama ya Sama dengan 24, nolnya 3 1, 2, 3 Meter per Satu jam itu Ada berapa menit Ya, betul Ada 60 menit Nah, kayak gini Kalau udah kayak gini Tinggal kita bagi Nolnya bisa kita corot 1 nih Berarti 2400 Dibagi 6 Atau 24 bagi 6 Berapa ya Ada 4 Nolnya 2 Nolnya 2 Meter per menit Sudah deh Selesai Gampang banget kan Lanjut Nih, kalau 5 meter per detik Diubah ke Kilometer Per jam Nah, kalau ini Dia naik nih Nih, coba ya Dari meter Ke KM Kan tadi kan 3 ya Berarti Nah, dia Dari meter Ke KM 1 2 3 Berarti Dibagi Dengan 1000 Kita tulis dulu nih Biar gampang 5 Per 1000 5 Dibagi 1000 Dibagi lagi Ini KM Berarti Dibagi Ke Detik Ke jam 1 detik Berapa jam Ayo Ada yang tau Kan 1 jam 3600 detik Berarti 1 detik ini 1 Dibagi 3600 Nah, kayak gini Loh, kok Numpuk nih Biar ngenumpuk Kita Jabarin aja ya 5000 Dibagi Eh, maaf 5 dibagi 1000 Dibagi Nih Dibagi Kan ini Dibagi 1 Per 3600 Nah, kayak gini Biar ngenumpuk Langsung Nah, kalau Dibagi kayak gini Kan kita bisa Mengubahnya Dengan Dibali Jadi Dikali Biar gampang Dikali 3600 Per 1 Samanya Nolnya Bisa dicotek nih Nah, jadi 36 Dikali 5 Berapa 36 Kali 5 Itu 180 Dibagi Dengan Ini Berapa Sisanya 10 Sama dengan 180 Dibagi 10 Kita coret Nah, 18 Persatu Atau 18 KM Per Jam Lesai deh Gampang kan? Nah, kalau masih belum paham juga Kita ke Soal yang lainnya Contoh lain Coba Tadi dari meter Ke KM 10 Dibagi 1000 Karena dia Naiknya 1000 Nah, sampai sini Dibagi Detik Ke jam Berarti 1 Per 3600 Supaya Nggak numpuk Kita coba 10 Per 1000 Dibagi 1 Per 3600 Sama dengan 10 Per 1000 Dikali Diubah Ya Dibalik 3600 Per 1 Sama Dengan 3600 0 0 Dibagi 1000 Kita corek 0 Dibagi Sama dengan 36 KM Per Jam Nah, seperti itu caranya Mudah banget kan? Nah, kalian supaya bisa lebih memahami materi ini Kalian harus banyak berlatih Coba kalian kerjakan latihan tentang satuan kecepatan yang ada di buku kalian Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat video ini saat mengerjakan Nah, itu dia video kita hari ini Pembelajaran kita hari ini semoga dapat bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya Dadah Jangan lupa untuk like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa untuk like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa untuk like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn